Halo sobat kabar kabari, gimana apa kabarnya netizen? Saat ini berita viral mengenai salah seorang tiktokers yang mengeluh di media sosialnya priha suara musik dangdutan dari acara pernikahan sang tetangga. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita yang mengeluh karena terganggu dengan suara musik dangdut dari sebuah hajatan yang dilaksanakan, diadakan oleh tetangganya. Baru-baru ini viral dan memancing beragam komentar dari netizen. Seperti apakah videonya? Kita simak penggalan video geluhan medsos dari tiktoker tersebut berikut ini. Bocor suaranya. Ditambah ya, kalau misalkan kalian kayak begini kan, tuh bukannya malah bikin orang seneng. Yang ada, pernikahan kalian tuh bukannya dapet rido dari tetangga-tetangga kalian ya. Dapet sumpah serata, iya. Katanya nikah itu ibadah, benar. Tapi hari pertama nikah aja udah nambah dosa. Lu abis dikata-katanya sama tetangga lu gitu kan, bikin tetangga-tetangga lu jadi pada ngomel, ngoceh, kesel. Luar biasa loh. Kapan Indonesia mau maju kalau masih banyak orang tuh yang membenarkan hal yang salah? Hajatan, pake dangdutan, kenceng, pake biduan, itu adalah kebudayaan dan adat Indonesia. Kagak weh. Hajatan, ngundang sodara, ngundang tetangga kumpul, memperaratali persaudaraan, bener. Itu memang budaya Indonesia. Keramah tamahannya dan juga mengikat persaudaraannya, bener. Budaya Indonesia. Tapi bikin hajatan, nutup jalan, pake dangdutan, pake suara kenceng dari pagi sampai sekarang masih belum selesai. Itu bukan adat dan kebudayaan Indonesia. Kok bukan, Kak? Itu kan dari dulu juga kayak begitu. Ya itu adalah kebiasaan buruk yang dari zaman dulu sudah dilakukan, dibiarkan, sampai dinormalisasikan, dianggap bahwa benar. Padahal itu sebenarnya salah. Salahnya dari segi apa? Lu bikin acara kenceng-kenceng kayak begitu membuat orang terpaksa mendengarkan acara lu. Di saat orang-orang yang tinggal di sekitaran situ mungkin punya kegiatan lain di rumahnya. Entah mereka ada yang bekerja, ada yang sekolah, zoom meeting kayak zaman sekarang. Ada yang perlu istirahat karena lagi sakit. Ada bayi dan orang tua yang sensitif sama suara kenceng. Lu bikin acara dengan speaker kenceng-kenceng kayak gitu tujuannya buat apa? Memaksa orang lain mendengarkan acara lu. Tanpa sadar lu udah mengambil hak asasi orang lain. Dan pasti cara pembenaran cuma akan bilang bahwa itu udah jadi kebiasaan di Indonesia. Ya kalau kebiasaan yang buruk, gak perlu dilanjutin. Apalagi playing victimnya, alasan kemiskinan. Gak ada uangnya, gak ada tempat buat bikin acara. Ya kalau begitu gak usah bikin acara. Mending lu tabung tuh uangnya lu kasih anak lu yang nikahan. Buat anak lu ntar setelah nikah modal usaha kayak jualan kayak dagang kayak. Bikin tambak lele. Jadi habis nikahan ntar hidup mereka enak. Gak miskin lagi kayak lu. Ini sekarang lu bikin acara sampai tutup jalan, nyewa biduan, nyewa sound system, nyewa dekorasi, mungkin juga sewa catering buat resepsinya. Atau ya lu kasih duit ke tetangga lu minta tolong dimasakin. Video ini benar-benar sampai dengan viral di pemberitaan di berbagai media sosial. Terlebih ketika wanita tersebut mengatakan jika tetangganya yang membuat hajatan tersebut dianggap tidak memiliki otak. Karena menggelar hajatan yang mengganggu dari tetangganya. Lalu bagaimana menurut anda? Oke kita bahas sedikit saja ya. Semoga ini bisa memberikan kita pencerahan dan pelajaran agar bisa memahami bagaimana sebaiknya hidup bertetangga yang baik. Hidup bertetangga pada intinya menurut kami memang harus didasari dengan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Karena tetangga akan menjadi teman kita setiap hari sepanjang waktu. Artinya sebagai tetangga tentu siapapun harus bersikap baik dan tidak membuat tetangga kita terganggu atau risih. Begitupun hal sebaliknya. Sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita ini mengeluh karena terganggu dengan suara musik dangdut dari hajatan tetangganya. Berbaru ini viral dan memancing beragam komentar dari netizen. Terlebih ketika wanita tersebut mengantarkan jika tetangganya yang membuat hajatan tersebut dianggap tidak memiliki otak karena menggelar hajatan yang mengganggu. Dalam ungkapan di video tersebut dia berujar, Ia ngerti sih lagi hajatan, ia ngerti lagi ada acara nikahan, ia ngerti lagi berbahagia. Tapi tolong gak semua orang ingin mendengarkan acara hajatan anda. Apalagi orang yang tidak kenal dan tidak diundang ke acara anda. Jadi tolong sekalipun mau pesta di rumah, it's okay silahkan saja. Tapi tolong jangan seberisik itu dong. Teluhnya dalam ungkahan video di medsosnya tersebut. Wanita tersebut kemudian menjalankan kepada mereka yang menggelar pesta pernikahan di rumah untuk tidak berisik seperti tetangganya tersebut. Jika misalkan kalian belum punya cukup uang untuk bikin pesta pernikahan di gedung, kalau mau bikin pesta di rumah ya jangan seperti tetangga saya yang satu ini. Timpalnya lagi, Ia juga mengatakan di video tersebut bahwa dirinya merasa terganggu karena musik dangdut tersebut menghalanginya untuk bekerja. Seperti tidak ada otak mengganggu. Saya mau bikin konten, mau bikin kerjaan, saya mau rekam lagu atau apa gak bisa. Bocor suaranya. Begitu katanya. Alih-alih dirinya mendapat dukungan atas curhatnya tersebut yang memang sesuai yang pengen diinginkannya. Wanita ini justru mendapatkan panen hujatan dari banyak netizen di Jakarta 2.net. Beragam komentar langsung membelajiri video tersebut. Salah satu komentar mengatakan jika wanita tersebut sebaiknya tinggal di hutan saja, jika mau hidup tenang tanpa terganggu. Bagaimana dengan tanggapan Anda tentang curhat wanita yang viral ini di medsos? Kalau menurut kami ya kembali lagi konsep awal hidup bertetangga ya, itu saling menghormati dan saling menghargainya. Artinya, jika tetangga kita sedang mengadakan acara hajatan pernikahan, ya sebaiknya kita menghargai dan menghormati mereka. Toal yang namanya pernikahan atau hajatan adalah hari yang penting dalam hidup seseorang. Walau memang suara musik dari hajatan tersebut pastinya mengganggu, ya sebisa mungkin kita harus memakuminya. Toal juga memang acara hajatan tersebut hanya satu hari saja sih. Ya asal acara hajatannya tidak seharian tanpa henti atau non-stop. Namun, ada pelajaran juga yang berharga memang bagi kita yang ingin memiliki atau menggelar suatu hajatan, ada baiknya kita juga memperhatikan rambu-rambu mengenai privasi atau kenyamanan hidup bertetangga. Sebaiknya tetangga yang menggelar hajatan di rumah, ya ada waktu-waktu tertentu yang memang harus ditahati dan dimaklumi untuk tidak mengganggu tetangga hingga seharian suntuk. Ya semua kembali ke prinsip hidup bertetangga yang saling menghargai, saling menghormati. Tapi bisa jadi penjelasan tambahan kami juga tidak berkenan di netizen. Barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan di kolom komentar ya guys. Oke terima kasih mau menonton dan sampai ketemu lagi di postingan berikutnya. Bye!